Akses jalan menuju pantai Widodaran di Kalorahan Kanigoro, Sabtosari, Gunung Kidul ditutup warga dengan menggunakan batu. Diduga terkait kebijakan pemerintah desa mengenai pengelolaan kawasan wisata. Akibat dari penutupan tersebut, wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi pantai pun harus berjalan hingga 1 km. Inilah detik-detik warga bersama Pogdarwis menutup akses jalan satu-satunya yang menuju kawasan wisata. Dengan menerjunkan dua truk permuatan batu dan material kapur, warga meletakkannya di tengah jalan sehingga jalan tersebut tak dapat dilewati. Akibatnya banyak wisatawan yang akan berkunjung ke pantai Widodaran yang berada di Kalorahan Kanigoro, Kapanewon, Sabtosari, Gunung Kidul, Yogyakarta kecewa. Pasalnya akibat aksi warga tersebut, banyak wisatawan yang harus putar balik atau memarkirkan kendaraannya jauh dari lokasi. Seorang wisatawan asal Jawa Timur, Muhammad Aditya, bersama teman-temannya sengaja datang ke pantai Widodaran untuk menikmati keindahan alamnya. Namun saat akan memasuki kawasan, mereka digagetkan dengan tumpukan batu yang melintang di tengah jalan. Usai memarkirkan kendaraan, mereka harus berjalan sejauh 1 km dari lokasi parkir menuju ke kawasan pantai. Sebenarnya kita cuma mau jalan-jalan saja, kemarin mau ke pantai gitu. Nah ternyata baru tahu kalau ada info jalannya di tutup. Harusnya kan kalau nggak di tutup bisa parkir lebih dekat ke sana, karena di tutup ini kita jadi harus jalan kaki dari parkiran yang jauh sampai ke pantai. Agak kecewa sih karena harapannya bisa lebih mudah sempat sampai ke pantainya, ternyata malah harus jalan kaki. Sementara itu pejabat Kapanewon Sabtosari juga mengunjungi lokasi guna melakukan pengecekan terkait dengan tuntutan warga. Kapolsek Sabtosari AKP Kusnan Priyono mengatakan permasalahan ini sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Menurutnya, meski sudah terjadi kesepakatan antara warga dengan pemerintah kalurahan, namun realisasinya tak sesuai dengan kesepakatan terkait adanya pasar untuk para pedagang di pantai tersebut. Warga menilai, lokasinya yang terletak di atas bukit akan berpengaruh terhadap sepinya pembeli. Selain itu, ruas kios yang disediakan pun berukuran kecil, tidak sesuai dengan kesepakatan. Warga juga kecewa dengan pengelolaan lahan parkir yang diajukan dari pemerintah kalurahan, di mana pihak kalurahan melelang kawasan lahan parkir dengan pemenang bukan dari kelompok sadar wisata di pantai Widodaren tersebut. Meski demikian, Kapolsek terus akan melakukan mediasi antara warga dan pihak terkait, seperti pemerintahan kalurahan dan investor yang telah membangun pagar di kawasan wisata yang tanahnya milik kesultanan tersebut. Kusnan berharap agar konflik ini dapat segera selesai dan menemui titik terang tanpa adanya pembelokiran jalan. Pasalnya dengan diblokirnya jalan akan mengganggu aktivitas pertanian maupun pariwisata hingga akan berpengaruh terhadap ekonomi warga. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Kontributor Nusantara TV, Henro Ariwibowo melaporkan.